Di Nararaga ngarojong target vaksinasi pemerintah, rumah aspirasi Imah Rancage ngalakonan vaksinasi masal hambalan ke-2 diselesa hiji lokasi wisata di Kabupaten Bandung. Lianti gitu etap rak-rakan vaksinasi di lokasi wisata TDP harap, mampu ngarojong warga gerpakan sedei berlarapkan protokol kesehatan secara rekek. Mengpirang cara dilakonanku kelompok masyarakat gerngarojong program vaksinasi pemerintah, selesai hiji na kawas anu dilakonanku rumah aspirasi Imah Rancage. Imah Rancage anu ditang tayunganku wakil ketua komisi 10 DPR RI Dede Yusuf, ngokolakin vaksinasi masal hambalan ke-2 diselesa hiji tempat wisata di Kabupaten Bandung. Dede Yusuf Nandes ken ketak milih tempat wisata kerenyorang prak-rakan vaksinasi di lakonan keren ngarojong masyarakat sangkan hentewegah pakan sedei disatengahing sasalat COVID-19. Senajan gitu pihak anungokolakan wisata sarta masyarakat Kudus Salawas nangal harapkan protokol kesehatan secara rekek lantaran sasalat COVID-19 masih mehabu. Kembali melaksanakan kegiatan vaksin kedua jadi waktu itu kita seribu vaksin juga kita lakukan dan yang kedua memang target kita pertama adalah mendorong orang untuk kembali berwisata dan merasa aman dan nyaman. Saya sudah minta kepada Pak Sehepul cari lokasi wisata yang bisa kita kontrol karena mendatangkan seribu orang kan tidak mudah. Nah lokasi ini kebetulan sangat bisa dikontrol dari Satgas juga hadir ke polisi yang hadir terus kemudian juga masyarakat banyak tempat yang bisa kita pisahkan ada bisa dipisahkan disini setelah selesai divaksin dia. Jadi konteksnya kembali memberikan satu animo semangat bahwa tempat wisata sudah dibuka dengan prokes yang ketat itu semangatnya itulah. Kukituna Bekireana prak-perakan vaksinasi yang dikokolakan kemampirang pihak, target pemerintah lebah ngunyangken herd imuniti masyarakat di nahir tahun 2020 hiji bisa kahontal, sarta kegiatan masyarakat bisa sabihara sabihari dei di nawal tahun 2022. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!